Bagaimana cara perusahaan menjalankan kegiatan bisnis dengan menghormati hak asasi manusia? Sesuai dengan kerangka kerja yang diciptakan oleh John Raggi yaitu Perusahaan bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia dengan cara melakukan uji tuntas terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan pihak lain. John Raggi merumuskan 5 elemen uji tuntas hak asasi manusia yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Kelima elemen tersebut adalah kebijakan HAM, penilaian dampak, integrasi, pelacakan kinerja, dan penanganan keluhan. Bagaimana cara menjalankan kelima elemen ini pada sebuah perusahaan? Dalam setiap pengambilan keputusan, perusahaan wajib melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan keputusan tersebut dan harus mendapatkan kesepakatan dari pihak-pihak yang dilibatkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia secara sepihak akibat keputusan yang tidak disepakati bersama. Apabila belum ada keputusan yang disetujui oleh seluruh pihak, maka negosiasi harus terus dilakukan hingga tercapai sebuah kesepakatan. Sebelum didirikan, setiap perusahaan wajib melakukan penilaian dampak yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sebuah perusahaan yang menghormati hak asasi manusia tidak boleh merugikan lingkungan, manusia, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnisnya. Tujuan dari penilaian dampak adalah untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dan meningkatkan pengaruh positif dari sebuah proyek atau kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, setiap perusahaan harus memiliki komitmen internal untuk menjalankan norma-norma hak asasi manusia yang diterapkan secara konsisten mulai dari pemegang keputusan di level tertinggi hingga staf perusahaan di level paling bawah. Tujuan dari elemen integrasi ini adalah untuk membuat hak asasi manusia menjadi sebuah bagian tak terpisahkan dari budaya perusahaan. Apabila sebuah perusahaan telah memiliki komitmen dan standar prosedur penghormatan HAM dalam kegiatan bisnisnya, bukan berarti tugas perusahaan berhenti sampai di situ. Disinilah pelacakan kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan bisnis telah sesuai dengan komitmen dan standar prosedur penghormatan hak asasi manusia yang baik dan benar. Cara melacaknya adalah dengan membuat berbagai indikator sebagai parameter kinerja dan memastikan indikator tersebut dipatuhi oleh setiap anggota perusahaan. Tujuan dari pelacakan kinerja adalah menunjukkan seberapa tinggi komitmen sebuah perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia. Nilai indikator yang baik menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan komitmennya dalam menghormati hak asasi manusia. Sebaliknya, nilai indikator yang belum optimal harus segera ditangani sebelum berdampak buruk bagi perusahaan. Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kegiatan bisnis sebuah perusahaan, sudah pasti akan muncul beragam keluhan. Untuk menghadapinya, setiap perusahaan harus memiliki mekanisme penanganan keluhan yang baik dan efektif, sehingga tercapai solusi yang memuaskan semua pihak. Setiap keluhan adalah peluang evaluasi bagi perusahaan. Dan setiap evaluasi yang baik akan berujung pada pembuatan kebijakan baru yang dapat meningkatkan mutu perusahaan. Jika disimpulkan, kelima elemen uji tuntas hak asasi manusia adalah bagian yang saling berkaitan dan menjadi sebuah proses yang berlangsung terus-menerus dalam sebuah perusahaan. Karena sejatinya penerapan penghormatan hak asasi manusia pada setiap kegiatan bisnis menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah perusahaan.